Pada zaman dahulu, segala manusia menjadi jahat, sehingga Tuhan yang berterempuan segala manusia di penasokannya. Adalah satu orang berbuat baik dan menurut Tuhan, namanya Nuh. Tuhan berkata dengan Nuh demikian, Aku ndak menghukumkan segala manusia, karena ia ilah aku hendak menyuruh ke manusia pertobat. Tuhan menyuruh Nuh membuat soloi kapal godong, supaya si isi rumahnya diselamatkan waktu air dalam. Nuh mulai membuat kapal godong. Waktu dia bekerja membuat kapal godong, selalu dia pelabihkan tentang air dalam akan ditanggung. Bukan robot mendengar, selalu tertawa saja. Orang ia terus berbuat jahat, dan hobi ndak bertobat. Pada akhirnya kapal godong ia diselamatkan. Dan Nuh segala si isi rumahnya masuk ke dalam. Dia juga membawa segala macam bernatang masuk ke dalam. Segala macam bernatang ia ribut buik segala. Rumah seloi pintu, sesodah masuk bertutup Tuhan Allah. Sesodah ia mulai ditanggung hujan lobot. Hujan terus lama. Waktu air mulai dalam uang jahat, ia ditanggung nak masuk. Deketungnya pintu memantau Nuh. Tapi Nuh pelabih macam Nuh. Api pasok lagi, pintu sudah ditutup Tuhan Allah. Sedila uang jahat ia ditenggelam sampai mati. Tapi Nuh segala isi rumahnya berselamat ke Tuhan. Pada hari ini, Nuh mendesio jahat juga. Dia sombong, tapi tidak menurut Tuhan. Dia menyembah roh lain daripada Tuhan. Dia penipu pemaling lato. Dia ingin berjinah, pemarah, pemunuh. Tetapi dosa yang paling jahat menulak Tuhan Yesus. Dia menurut hatinya disuci ke Tuhan Yesus. Ada hukuman Allah lagi yang akan ditanggung. Ia adalah hukuman yang paling godong nihan. Sudah mati uang berdosa dibuang ke dalam neraka. Tetapi Allah masih mengasihi uang berdosa. Dan dia sudah sedia ke jalan kelapasan. Yesus mati, supaya dosa kita ada ampuni. Nuh sudah masuk kapal godong ioi diselamat ke dari air dalam. Macam ioi juga kita sudah nama Yesus diselamat ke dari neraka. Yesus macam kapal keselamaton. Masuklah segala yang dalam kapal ioi. Bertobatlah dari dosa kauwe. Supaya kauwe diselamat ke dari hukuman sosia ada mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.